Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Yasmin channel Ribuan orang rela mengantri berdesak-desakan Hanya untuk melihat hulaian rambut Nabi Muhammad SAW Ini adalah pertama kalinya di Indonesia Sisa peninggalan rambut Rasulullah Dipercaya untuk disimpan di rumah umat Tomboati Pulau Gebang, Jakarta Timur milik Opik Sejatinya Opik pun akan memperlakukan rambut Nabi Muhammad Yang diperolehnya dengan sebaik-baiknya Ia juga diminta untuk menjaga selama 24 jam non-stop Serta setiap harinya rambut Nabi Muhammad SAW Juga harus selalu diperdengarkan lantunan ayat suci Al-Quran Terlepas dari konservasi keaslian rambut Nabi Muhammad SAW Yang dimiliki oleh Opik Berikut beberapa bagian tubuh Nabi Muhammad yang masih tersisa Bagian-bagian tersebut disimpan dengan rapi di museum top kopi di Istanbul, Turki Mungkin bagian-bagian yang tersisa ini dapat sedikit menghilangkan kerinduan umat muslim terhadap Nabi Muhammad SAW Cetakan telapak kaki Nabi Muhammad SAW Ingin melihat jejak kaki Nabi Muhammad SAW Kunjungi museum top kopi di Turki Yang lagi-lagi menyimpan bagian tubuh Nabi Muhammad SAW Bagian memang selalu meninggalkan jejak kakinya Setiap kali beliau melangkah di atas tanah Dan ukuran beberapa sentimeter Sudah banyak sekali orang di Timur Tengah Yang mengklaim bahwa mereka juga menemukan jejak kaki Nabi Muhammad SAW Namun hanya museum top kopi yang paling teruji keasliannya Jenggot Nabi Muhammad SAW Jenggot Nabi Muhammad SAW tersimpan rapi di museum top kopi Dirumorkan adalah jenggot yang dicukur langsung dari Dagu Nabi Muhammad SAW Salman adalah tukang cukur pribadinya Dan dia kerap mengambil jenggot Nabi Muhammad SAW Dan dicukurnya dan membawanya pulang Konon katanya bagian tubuh Nabi Muhammad SAW adalah berkah Sehingga banyak sekali orang pada saat itu Yang berlomba-lomba untuk mempunyai bagian dari tubuh Nabi Muhammad SAW Jenggot yang mempunyai nama sekali syarif ini disimpan di dalam sebuah kotak kaca di museum top kopi Peninggalan gigi Rasulullah Selain jenggot dan cetakan telapak kaki Nabi Muhammad SAW Ada bagian tubuh beliau yang beliau masih tersisa teruci keasliannya Yaitu gigi Nabi Muhammad SAW Gigi ini punya cerita tersendiri Saat berlangsungnya perang Uhud Awalnya tentara dari umat muslim berhasil memenangi perang Saat itu Nabi Muhammad SAW mengusulkan sebuah strategi perang Namun karena strateginya tidak didengarkan oleh para tentara Mereka pun harus menerima kekalahan di perang selanjutnya Saat pasukan Nabi Muhammad SAW kalah Tentara lawan menyerang Nabi Muhammad SAW habis-habisan Karena kejadian itu Beliau kehilangan empat giginya Salah satu giginya berhasil ditemukan di bukit Uhud Yang kemudian disimpan di museum top kopi Turki Helai rambut Rasulullah Bagian tubuh Nabi Muhammad SAW Yang masih tersisa Yang terakhir adalah rambut Sama seperti jenggot Rambut beliau juga merupakan Berkah bagi siapapun yang memilikinya Menurut sahabat Nabi Muhammad SAW Rambut beliau panjang Sebahu Tebal Dan sering rontok Rambut rontok inilah Yang sering dipunguti Dan disimpan oleh para sahabatnya Kamu bisa melihat dan merasakan Betapa tebal dan halusnya Rambut Nabi Muhammad SAW Yang hanya bisa ditemukan di museum top kopi Turki Rambut Rasulullah adalah Yang berwarna hitam Dan sedikit beruban putih Jika akompat di atas adalah Bagian tubuh Nabi Muhammad SAW Berikut adalah Benda-benda peninggalan Rasulullah Sandal kesayangan Sandal kesayangan Rasulullah Baju gamis yang beliau sering dipakai Sungguh sederhana Turban hijau favorit Nabi Muhammad SAW Kondisinya masih bagus Meski usianya sudah berabad-abad Tulisan tangan asli Nabi Muhammad SAW Surat dari beliau Untuk Raja Najasi Berberapa koleksi pedang milik Rasulullah Diketahui beliau memiliki lebih dari 9 pedang Diketahui beliau Diketahui beliau Diketahui beliau